Memang susit banget sih nih calon istri aku nih. Ternyata anak kak Aisyah, komantis juga. Bikin aku iri. Jadi udah, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Malu banyak orang. Kenapa harus malu ya, Joanne? Kenapa malu sayang? Karena aku emang calon suami kamu. Bentar lagi kita bakal nikah jadi suami istri. Kenapa harus malu? Iya, calon suami. Tapi enggak usah teriak-teriak kayak gitu. Aku teriak amal. Ini tempat umum, amal. Awal, awal. Iya, awal. Kapokmu kapan gue? Panas-panas tuh hati. Bose, mantap, makot, top. Kamu duduk lah. Ngapain berdiri-berdiri sayang? Duduk. Tuhan. Kenapa? Ya. Nyamuk, nyamuk. Hihihi. Nyamuk di mana? Emang bos lu aja tuh yang norak. Sengaja ngombar depan umum. Emang nggak sengaja kali mancing nyamuk. Nyamuk. Udah, gak perlu nyamuk itu satu doang ditepok. Biarin aja dia pergi nyari mangsa lain. Diam. Kalau sih betul pas. Good, good. Oh iya, sorry, sorry. Ini kebetulan lagi nih. Bukan cuma lo doang yang bingung. Gue juga bingung. Ya, gak tau ya emang mungkin... Emang takdir kali. Yang sengaja mempertemukan gue sama Raisa. Iya. Ya udah, gue udah bilang jangan bikin tipe. Ray, kayaknya kamu juga harus lebih hati-hati lagi deh. Pilih suami. Jangan pilih suami yang cuma bisa ngandelin pereman. Kayak pentol korek. Korek, maaf pak. Oh iya, sorry ya. Makasih ya. Sama. Ray, luannya. Jangan serta stress, kanan. Begundal nge naik-nge naik ke aku kaya ngaji. Udah, Tejo. Diemin aja, gak usah dipikirin yang diomongin tadi. Gak dipikirin pietro, neng. Loh dia nge naik ke aku kayak pereman pentol korek kok. Gue juga gak terima sih, Jo. Ke kawang. Bisa habisnya lu bilang pentol korek. Nah, kenal lu. Jelas-jelas mirip baso pentol. Bos, bosnya kok gak belah aku topus, bos. Apa yang perlu dibelain dari lu juga, Jo? Emosi itu. Apa-apa? Eh, lepasin. Gila lu ya, mau lu apain? Mau lu minum? Iya lah. Bisa baca gak tadi ini apa? Buat siapa? Buat calon suami. Buat calon suaminya Raksa. Apa sama-sendiri? Gue. Apa lu bu denger? Mbak, Nek. Mbak, pesen. Baik. Jadi tulisannya sama. Iya. Aku gak tau sih tujuan dia tuh kayak gitu ngapain. Dia ngelempar tumpah tuh ke mobil, tiba-tiba ada tulisan itu. Ya Allah. Tapi pas dikejar cepet banget, Neng. Soalnya dia naik motor, Neng. Berarti yang waktu di lokasi syuting itu beneran A? A-A gak halu? A-A beneran dia teror? Iya kan aku udah bilang ke kamu. Aku tuh gak halu, Sak. Percaya kan? Dan aku juga percaya, orang yang ngelakuin ini, itu orang yang sama sama yang kemarin. Tapi siapa ya orang iseng banget kayak gitu? Iseng? Lu kok iseng piatuh, Neng? Yang jelas-jelas disengaja kok. Tadi ngelempar batu kayak gitu kok. Untung kacanya gak pecah lu, Neng. Dan untungnya lagi, aku ngerem lu, Neng. Kalo gak ngerem piyeh. Nah. Kalo menurutku, Neng, yang punya niat kayak gini hanya dua orang. Rio sama Karin. Tapi kalo Karin, koknya gak mungkin deh. Nah, Neng menurutku Rio deh. Udah, udah, udah. Udah, udah. Sekarang kita nih udah paling gak bisa apa-apa. Gak bisa asal nuduh kalo gak punya bukti yang kuat. Udah, lu jangan ngomor-ngomorin gue lagi loh. Amaiq bener. Lagian area jurainya udah berubah. Gak mungkin. Dia ngelakuin kayak gini Atejo. Atejo lupa. Dia waktu itu sampe bohong. Buat bantuin kita. Nutupin soal mamanya, Amaiq. Tadi gue sempet foto kan plat nomor motornya. Ntar, kita lacak aja. Lacak emang bisa, Aq? Ya bisa lah. Kan ada aplikasinya. Kamu norak, A. Ntar mau cek. Mana? Ketemu enggak? Enggak lagi. Ya. Sama aja, norak. Ini beda. Ini nomornya gak terdaftar, Sa. Wisto, wisto, wisto.